Intro Beginilah tingkah Azwarman, seorang staff KPU Kota Sungai Penuh saat mengikuti vaksinasi di kantor KPU Sungai Penuh. Azwarman histeris ketika vaksinator ingin menyuntik vaksin. Dengan raut wajah tegang, ia beberapa kali menolak untuk disuntik. Tenaga medis pun berusaha untuk menenangkan dan mencairkan suasana agar pria ini tidak takut. Namun tetap saja ia berteriak saat jarum suntik akan menusuk lengannya. Saking fobianya akan jarum suntik, pandangannya tidak melepas dari vaksinator. Dan berbagai alasan ia ungkapkan agar vaksinator tidak menyuntik vaksin kepada dirinya. Salah satunya meminta vaksinator agar sebelum disuntik, dirinya dibius terlebih dahulu. Melihat kondisi ini, teman sekantornya mencoba mengalihkan perhatian. Laki-laki yang biasa dipanggil Uwo, ini agar tidak melihat jarum suntik. Akan tetapi usaha itu gagal. Kelakuan kocak pria yang biasa dipanggil Uwo, ini pun mengundang gelak tawa para tenaga medis dan orang di sekitarnya. Dua orang pegawai terpaksa memegang Azwarman agar vaksinator lebih mudah menyuntik vaksin. Alhasil, usaha tersebut berhasil dan Azwarman langsung bertempuk tangan. Ketua KPU Sungai Penuh Irwan mengakui, salah satu stafnya memang pupia jarum suntik. Maka untuk itu, sengaja memilih vaksinasi yang terakhir, agar stafnya tersebut tidak takut karena sudah melihat kawannya dipaksin. Dan tadi, ya cukup menegangkan untuk satu staf KPU yang Pak Azwarman ya, cukup menegangkan. Tetapi bisa kita selesaikan dengan secara baik, kita beri kesadaran dengan cara pendekatan-pendekatan kita lakukan. Dan beliau sudah dilakukan vaksinasi. Mudah-mudahan untuk vaksinasi kedua, sudah bisa menghilangkan pembelian traumatik daripada beliau yang bersangka. Alhamdulillah, semua sudah dilakukan vaksinasi. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini, KPU Sungai Penuh sudah mendukung program pemerintah khusus dalam penanganan COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita didelungi oleh Allah SWT dari pandemi ini. Sementara itu, dari data Dinas Kesehatan Kota Suha Benung, vaksinasi di kantor KPU dengan sesaran sebanyak 25 orang, ditambah dengan pegawai kejaksaan sebanyak 5 orang, sehingga totalnya dipaksin sekitar 30 orang. Usai dipaksin, dosis pertama ini, dua pekan berikutnya akan dilanjutkan dengan vaksin dosis kedua. Yasir Priman, Sungai Penuh TV, melaporkan.